Intro Bapak Ibu Sudara semuanya kembali menyapa Anda dalam program People Everyday Kita belajar dari Hakim-Hakim Fasal yang ketiga Hakim-Hakim Fasal yang ketiga ini menceritakan tentang bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di kanaan Itu perikub yang pertama Kemudian perikub berikutnya adalah Othniel Hakim yang pertama di Israel Berikutnya adalah Ehud Kemudian Samgar Dan Ibu Bapak Sudara semuanya munculnya Hakim ini di Israel Itu selalu diawali dengan sebuah pola Polanya seperti apa? Polanya adalah ketika bangsa Israel takut akan Tuhan Maka Tuhan memberikan keamanan Tuhan memberikan kesejahteraan kepada mereka Tetapi begitu mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan aman Mereka mulai melupakan Tuhan Dan mereka mulai berpaling kepada dewa-dewa asing Kepada dewa sesembahan orang kanaan Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah dewa asing Dan ketika mereka menyembah dewa asing itulah titik dimana kemerosotan Titik dimana terjadinya masalah mulai menimpa mereka Karena Tuhan membiarkan dan melepaskan bangsa Israel Bahkan mengizinkan bangsa kanaan menindas mereka Dan ketika mereka mengalami penindasan bangsa kanaan ini Mereka berseru-seru kepada Tuhan Mereka menyatakan seruan untuk bertobat Ketika mereka bertobat Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim Tuhan membangkitkan seorang pemimpin Untuk membawa Israel Mengalami kemenangan Membebaskan Israel dari penindasan bangsa kanaan Dan setelah Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel Melalui pemimpin ini Maka terjadilah pola itu berulang Jadi ketika keadaan mereka aman Mereka kemudian menyembah lagi dewa asing Dan Tuhan mengizinkan bangsa itu menindas mereka Mereka berseru kepada Tuhan Tuhan mendengarkan seruan mereka Membangkitkan seorang pemimpin Dan memberikan kemenangan Melepaskan mereka dari penindasan bangsa asing Dan ketika keadaan aman Mereka kembali berpaling kepada dewa asing Dan seterusnya Pola ini terus berulang-ulang pada zaman hakim-hakim Tercatat ada 12 hakim yang pernah memerintah di Israel Sungguh ini sebuah hal yang sangat bodoh menurut saya Bukankah cukup pelajaran itu sekali saja Tapi bagaimana mungkin pola ini terus berulang-ulang dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi Seolah-olah mereka tidak bisa belajar dari sejarah Seolah-olah mereka tidak bisa memetik hikmah dari apa yang terjadi di waktu lalu Ibu bapak saudara semuanya Pesan firman Tuhan buat kita hari ini Sungguhlah sederhana Kadangkala Tuhan izinkan masalah terjadi Supaya kita bisa belajar akan hal itu Jangan-jangan karena kita sudah meninggalkan Tuhan Jangan-jangan kita sudah berpaling kepada ilah-ilah yang lain Lalu kemudian ketika masalah itu begitu beran menekan kita Menindih kita Kita sungguh-sungguh bertobat Kita minta anugerah Tuhan menolong dan melepaskan kita Yang Tuhan nyata-nyatanya begitu mengasih kita Menolong kita Memberikan jalan keluar kepada kita Memberikan berkat yang terbaik kepada kita Jangan sampai pola yang dialami oleh bangsa Israel kembali terulang dalam hidup kita Sehingga ketika keadaan kita sudah baik Lalu kemudian kita kembali meninggalkan Tuhan Bertobat lagi Tuhan tolong keadaan baik Meninggalkan Tuhan lagi Jangan sampai pola terulang seperti itu ada dalam hidup kita Itu artinya kita tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu Cukuplah kalau kita pernah melakukan kesalahan Kita belajar dari kesalahan itu Dan kesalahan itu tidak pernah terulang lagi Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini Makanya kalau Anda mendengar bagaimana Tuhan berkata Bahwa sesungguhnya bangsa ini adalah bangsa yang bebal Bangsa yang tegar tengkuk Itu karena mereka ini dalam tanda kutip sedemikian bodohnya Tidak bisa belajar dari sejarah Tidak bisa belajar dari hal-hal berat yang menimpa mereka di waktu lalu Jangan jadi orang yang bebal Tapi jadilah orang yang arif dan bijaksana Tuhan berkati kita